Nah para sahabat ini shock blacker nya sudah mati jadi kalau pada tutorial tutorial yang ada di YouTube itu bisa diganti seal nya doang kemudian diisi apa oli diisi lagi tetapi kayaknya ribbon jadi saya belinya asnya aja bukan diisi apa diisi oli nanti diganti asnya nih ini asnya untuk ini nah ini kalau mau diganti mau kalau mau diganti seal nya aja ini harus dibuka kayak gini yang di dalam situ harus dibuka tapi ini ini asnya ya kalau diganti asnya jadi seperti ini ya nah ini dibuka ini 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 sil nya dibuka enggak susah ini ya nih mungkin perlu klaim khusus lagi biar rapih cuman kalau diganti ya kalau diganti sil nya aja urusannya bisa repot banget jadi ini saya ganti dengan asnya kalau diganti asnya ini butuh sepasang ya sepasang ini jadi 95.000 sepasang dan tinggal diganti di bagian dalamnya di buka ini bagian dalamnya ya bukanya agak tapi enggak terlalu repot sih kalau melihat di YouTube ya tinggal dibuka ya tinggal di buka ya nanti kita ganti dengan yang baru seasnya aja sedangkan ini pairnya sama bagian ini selongsong ada tutup ini masih dipakai nah untuk membuka shock blacker ini ya ini sebaiknya dibuka dulu bagian belakang tadi ini ada besi di sini ya sehingga ini bisa ditarik ini bisa ditarik dan itu ada baut yang bagian bawah juga nih baut ini dibuka disini bautnya kemudian nih ini baut dibuka sehingga nih eh apa tempatnya lega ini kalau nggak dibuka nih nggak bisa gini nah nggak bisa dibuka lebar begini ya Nah sehingga kita bisa melihat bautnya 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 disini gampang terlihat ya Hai itu bisa dibuka menggunakan kunci pas bukan mencipas eh kunci ring ya kunci ring ini agak masuk kuncinya Nah kita buka gitu ya kalau nggak dibuka kita nih nggak di ini jadi tempatnya gak sempit tempatnya agak sempit Nah sekarang kita buka dulu ini kan bisa-bisa juga dari atas nih nah bisa dari atas gini kalau nah ini bisa dari atas gini ya kalau nggak dibuka dari atas repot ininya apa membuka plastik dari bawah karena ini ketahan kalau nggak dibuka nih tertahan di sini tertahan baut tidak bisa lebar bukanya ya Nah kalau udah dibuka atas ya kemudian bagian bawahnya kita buka juga ya ini nah ini kuncinya atas dan bawah sama ini kunci 14 untuk Honda kita belitnya ini udah dibuka nah kalau sudah begitu tinggal di yang bagian atas nih bautnya bisa dibuka jadi nah gitu tinggal melepas suppliernya nah kalau sudah dilepas gini tinggal di lepas nih bagian sopnya nih tinggal nanti diganti asnya nah para sahabat untuk me ini karena saya udah masukin ringnya di sini ini tadinya bukanya gampang menggunakan openg ini sini tadi ya gini nah tadi begini nah jadi ini celahnya di sini jadi celahnya saya tadi pakai openg ini saya masukin ini ya tarik ke atas gini kemudian harus saya masukin ini yang penting ini yang penting ini buat ganjil ini bisa kunci kalau yang ini saya pakai kunci 12 masuk ke dalam yang penting buat ganjil masukin di bagian bawah ya di bagian bawahnya yang kunci itu kemudian ini ada ring ya ada ada apa sih namanya ada baut yang murnya ada murnya ini kunci berapa ini kunci 17nya ini kunci 17 untuk untuk memegang bagian ini nah kemarin ini jadi puter putarnya bisa menggunakan apa saja yang pas ya gitu dibuka kenceng nih ya buka kesini kenceng sekali nah ini ini harus di ini bukanya harus kuat nih tenaganya ternyata kuat sekali nah itu ya nah ini sudah jadi begini di lepas ini lepas nah ini ternyata masih ngikut ini masih ngikut bautnya harus dilepas nah ini bautnya tetap harus dilepas jadi nah terbuka selongsongnya nah ini bagian dalamnya begini ini nggak kelihatan bocor tapi di juduk-juduk ya juduk-juduk padahal nggak jadi ini udah juduk-juduknya keras sekali padahal padahal nggak apa nggak ada terlihat bocor di sini ya tapi di dinaikinnya motornya udah nggak enak ya ini mah diganti sama yang baru ini mah naik lagi juduk-juduk apa karetnya teruk ternyata ininya masih belum bocor tetapi kalau dinaikin udah nggak enak kalau kita bandingkan dengan yang baru ini yang saya beli baru ini sebelumnya kalau dari sini lebih panjang apakah masalah apa nggak ya Hai ternyata ini lubangnya lubangnya bedanya ada businya ada businya sini-sini nggak ada mengkaret doang jadi tidak ada businya perbedaannya tidak pakai busing ini harusnya ada busing sini ada businya nah ini kalau sudah masuk dipasang ya ini tinggal dikencangkan sininya nih kencangkan saja sini saya pakai ini biar enggak suka di jepit sininya enggak rusak dikencangkan masih licin tak mau berputar kemudian kita masukin slongsongnya nih ya slongsong sini ini ada ini ringnya bisa ini bisa masuk aja nggak usah dilepas-lepas ini karetnya kemudian ini kita masukin slongsongnya sini baru masukin ini nah ini maksimal nah gitu nah ini tinggal puter nih cuma kalau nggak dipegangin nggak bisa kencang tetap harus dimasukin obeng sini untuk mengencangkannya nah ini karena muter eh tetap harus pakai ringnya 10 bagian bawah nih harus ganti bagian nah kalau nggak dikencangkan nggak bisa nah ini anjel ini nah dikencangkan sini ini caranya masang sama ngelepas sama-sama aja baru dikencangkan ini menggunakan yang ini nah udah kencang ya langsung kita udah lepas lepas lagi nih nah ini salah satu satu yang sudah diganti nah kita tinggal ngepasin ya ini masang di bagian motornya motornya masukin begini eh terbalik nah tinggal masukin bautnya aja tinggal masukin bautnya aja baut nah ini tinggal ini dua baut satu bawah sudah ya tinggal atas tinggal atas wah panjang bautnya panjang yang atas ya ternyatanya bawah ini pendek nggak 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 nyampe tidak pas buat yang di atas nih tidak bisa bautnya yang atas lebih panjang nggak nyampe nah ini kalau sudah tinggal mengencangkan jadi pasang sebelah-sebelah bisa ya bisa di lepas dua-duanya dulu saya pastikan bisa dipasang sangat bangga baru gensangkan gensangkan nah ini untuk melepas yang bagian belakang sebagian ini digancel supaya gampang jadi tidak perlu melepas ini apa nalpot kalau digancel itu jadi ngambang sininya ya nah ini jadi nah ini lubang jadi lubang ini lubang baut untuk yang soplik ke belakang jadi turun kalau digancel jadi turun kita bisa melepas dengan bebas kalau nggak digancel nggak bisa ini mentok ke nalpot ya tapi kalau digancel tinggi dia turun jadinya bisa dilepas nah itu bedanya yang untuk eh shock breaker bagian belakang yang sebelah kanan terutama ya yang sebelah kanan aja ini yang agak susah nah nah begitu saja cara mengganti as untuk shock breaker jadi kanan dan kiri sama aja prinsipnya kalau sebelah yang kiri bisa maka yang kanan bisa nah begitu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati